Oke, video ini aku khususin untuk para mabah-mabah yang baru masuk kuliahnya, mungkin baru menginjak sebulan atau dua bulanan. Nah, buat kalian para mabah, coba deh tonton video ini sampai akhir. Oke, hola guys. Balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa juga untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat buat bikin video untuk teman-teman semuanya. Nah, video ini sebenernya dibuat karena kemarin ada request dari Instagram yang dia itu nyebutin, Kak, bikin dong tips and trick untuk anak-anak kuliah di semester 3 gitu. Terus aku mikir kayak, kayaknya gak usah semester 3 doang deh. Gimana kalau misalkan dari semester 1 sampai ya semester akhir nanti gitu. Tapi kalau misalkan dari semester 1 per semester gitu, itu kayaknya terlalu panjang. Jadi, aku putusin untuk per tahun. Jadi, di tahun pertama, which is semester 1, semester 2. Kalau tahun kedua, ya berarti semester 3, semester 4, dan seterusnya. Nah, di video kali ini aku bakal sharing ke kalian semuanya apa aja yang perlu kalian lakukan ketika kalian itu masih mahasiswa di tahun pertama. Atau kita sebutnya ya mahasiswa baru. Mungkin dari kalian semuanya, kalau misalkan lagi masuk di tahun pertama kuliah, apalagi masih semester 1, itu kalian bingung. Bingung mau ngapain, bingung kenalan sama siapa, bingung mau ikutan apa, bingung mau gimana kuliahnya, sistemnya apa. Pokoknya semuanya serba bingung karena kalian pertama kali masuk. Guys, sebelum lanjut videonya, aku mau ngabarin kalau misalkan kalian mau beli buku-buku beasiswa, tips beasiswa, informasi beasiswa, dan sebagainya, langsung cek aja link di bawah karena semua bukunya udah aku punya, makanya aku rekomendasiin buat kalian semuanya karena bukunya bagus-bagus banget dan harganya sangat terjangkau. Yuk, cek linknya langsung di description box. Aku pun sama dulu bingung, bahkan mungkin aku lebih bingung dari kalian semuanya juga, karena aku dulu tuh gak tau sebenarnya mau ikut organisasi apa, mau ikut kegiatan apa, atau bahkan mungkin kegiatannya ada apa aja pun sebenarnya aku gak tau. Jadi sekarang kita ngomongin semester 1 dulu nih. Nah, menurut aku di semester 1, hal yang paling penting adalah eksplorasi. Apapun yang teman-teman suka, apapun yang teman-teman pengen, kegiatan apapun yang teman-teman lihat, coba deh ikutin dulu. Dulu, itu ketika aku semester 1, aku ngikutin semua, gak semua sih, tapi kayak banyak banget organisasi gitu, mulai dari organisasi yang aku suka, sampai organisasi yang aku gak suka, sampai di titik dimana aku itu ngerasa kayak oke, ternyata aku cocoknya di sini, dan akhirnya aku ngelanjutin organisasi yang aku suka ini, ya terus-terusan gitu, sampai akhir kuliah. Ya gak akhir banget sih, tapi ya jangka waktunya lama lah gitu. Nah, jadi misalkan organisasi yang aku kurang suka tadi, ya simply ya aku tinggalin aja gitu. Jadi identifikasi dulu, coba diri teman-teman di pertama kuliah itu, di semester pertama, teman-teman tuh listing dulu aja deh, teman-teman itu pengen apa gitu. Pengen ikut lomba apa, organisasi apa, dan sebagainya. Pokoknya eksplorasi semua hal yang teman-teman itu ngerasa bahwa teman-teman itu tertarik. Sebelum nanti teman-teman nentuin, oke aku suka ini dan mau memperdalami ini gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin dari segi non-akademiknya ya. Nah, kalau misalkan di akademiknya, ketika semester 1, coba teman-teman banyak nanya, aku tahu teman-teman mungkin masalah sistem teman-teman masih bingung, mungkin sistem absensinya bingung, atau misalkan ngasih tugasnya bingung, atau buku-bukunya bingung juga. Coba teman-teman cari tahu ke kakak kelas kalian, atau misalkan ke teman-teman kalian supaya nggak blank-blank amat. Jadi carilah teman sebanyak mungkin, biar teman-teman nanti kalau misalkan ada tugas yang teman-teman itu pusing, teman-teman bisa nanya gitu. Dan menurut aku semester 1 itu juga merupakan tahap di mana kita itu bisa show up ke dosen. Tujuannya sih sebenarnya satu, biar dosen itu tahu kita. Karena kalau misalkan dosen tahu kita, sebenarnya banyak privilege yang bakal kita dapetin. Apalagi dosennya tahu kalau misalkan kalian itu aktif dan kalian itu pinter. Privilege apa misalnya? Kalian nanti kalau ada penelitian, kalian bakal diikut sertakan. Atau yang kedua, kalau misalkan ada nilai atau misalkan ada kekurangan, mungkin kalian bisa ditambahin juga nilainya gitu. Atau mungkin yang ketiga, kalian juga bisa jadi kepercayaannya si dosen itu. Entah itu untuk ngebantu dia nantinya jadi asisten dosen, atau mungkin sekedar ngabisin teman-temannya, atau sekedar ngabarin teman-temannya, pokoknya jadi kepercayaan si dosen itu. Jadi menurut aku kayak bagian dari show up image-nya kalian gitu, ngasih identiti kalian itu kayak gimana gitu. Jadi ya perbaiki identiti kalian itu di awal banget tuh kayak harus di-build gitu, biar dosen itu tahu siapa kalian. Tapi beyond dari itu, aku lebih saranin juga teman-teman gak hanya aktif di akademik, tapi juga teman-teman aktif di non-akademik kayak tadi yang aku udah sebutin ikut organisasi dan sebagainya. Pun kalau misalkan teman-teman ikut organisasi atau komunitas, atau ikut lomba itu jangan hanya yang ada di kampus doang gitu. Tapi juga teman-teman coba eksplor ke organisasi atau komunitas atau perlombaan yang diselenggarakannya tuh oleh kampus luar atau di luar kampus teman-teman. Karena dengan kayak gitu, teman-teman kalau di semester 1 udah dituntut untuk aktif, nanti semester 2, 3, 4, 5-nya tuh bakal jauh lebih aktif lagi dan kayak pengalamannya bakal akan terus-terusan bertambah. Nah sekarang masuk ke semester 2. Di semester 2 kan orang gak pada bingung lagi ya, maksudnya dia udah tahu sistem perkulian gimana, absensi gimana gitu, terus dosen-dosennya pun mungkin kalau kalian aktif udah tahu kalian juga. Jadi di semester 2 yang perlu kalian lakukan adalah yang namanya filtering. Nah filtering yang dimaksud adalah teman-teman harus nge-filter. Tadi itu misalkan teman-teman eksplorasi semua organisasi, eksplorasi semua lomba, cuma teman-teman filter. Mana yang kira-kira cocok sama teman-teman, mana yang kira-kira teman-teman itu kuasai. Nah kalau misalkan udah di-filter, biasanya kan semakin mengkerucut atau semakin sedikit gitu. Yang tadinya mungkin organisasi yang dia ikutin itu ada 10, mungkin kalau misalkan udah di-filter, itu bisa jadi cuma 3 atau misalkan cuma 5 yang jadi dia fokusin, atau bahkan mungkin cuma 2 atau bisa juga cuma 1. Semester 2 ini teman-teman coba filter teman-teman itu maunya apa, teman-teman itu mau kemana. Nah di sana aku saranin, kalau misalkan kita base-nya di non-akademik dulu deh gitu, ngomongin di organisasi, kalau udah semester 2, coba teman-teman fokus di organisasi itu gitu, sampai mungkin nanti semester 3, 4, atau 5 itu, karena nanti bakal nunjukin teman-teman itu berkembang atau nggak di sana. Berkembang atau nggaknya sebenarnya bisa dilihat dari beberapa hal yang kasat mata, misalkan kayak teman-teman yang awalnya dari anggota semester 2 gitu, terus misalkan semester 5-nya nanti teman-teman naik jadi ketua gitu. Itu kan salah satu tahap berkembang dari segi promosi jabatannya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah fokus dan udah aktif di semester-semester 2 gitu, itu tidak menutup kemungkinan teman-teman juga nantinya bakal semakin berkembang. Misalkan tadi kalau yang kasat mata, kelihatan itu ya dari segi jabatannya. Selain organisasi, ada juga misalkan lomba-lomba yang mungkin teman-teman bisa tekunin, karena teman-teman tadi udah tahu misalkan, oh ternyata aku tuh nyaman kalau misalkan lomba speech, oh aku tuh nyaman kalau lomba nulis, oh aku tuh nyaman kalau lomba bikin video. Apapun itu lombanya, coba teman-teman tekunin dan cari bidang-bidang yang memang sama dengan hal itu, dan teman-teman coba lakuin itu. Jadi menurut aku tuh teman-teman lebih baik, teman-teman tuh hanya bisa satu bidang gitu. Tapi teman-teman memang jago di dalamnya, dan teman-teman terkenal akan bidang itu, dibandingkan teman-teman bisa semua bidang, tapi gak ada sama sekali yang terkenal gitu. Atau misalkan teman-teman organisasinya banyak gitu, tapi semuanya jadi anggota gitu. Gak ada gitu yang jadi ketua, atau gak ada yang jadi kadibnya gitu. Mendingan teman-teman satu organisasi aja, tapi teman-teman ketuanya gitu, daripada kayak banyak, tapi teman-teman cuma anggota aja. That's totally what I mean untuk teman-teman tuh nyari apa yang teman-teman suka, dan memang teman-teman kuasai di dalamnya. Nah, jadi di semester 2 itu sebenarnya lebih ke ngelanjutin dari semester 1-nya, lebih ke adaptasi lagi, dan lebih ke filtering aja. Nah, untuk itu videonya kayaknya sampai di sini dulu. Jadi, kalau misalkan semester 1 itu, intinya teman-teman bagiannya eksplorasi, nyari apa yang teman-teman suka juga, baru di semester 2 teman-teman mulai filtering dari apa yang teman-teman udah eksplorasi. Ketika teman-teman udah filtering, mungkin teman-teman bisa lebih fokus lagi. yang awalnya tadi orang-nya sesinya banyak, mungkin bisa jadi sedikit gitu. So, thank you banget buat teman-teman semuanya udah nonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, mahasiswa-mahasiswa khususnya para mabak. Thank you so much. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe, biar aku makin semangat buat bikin video untuk teman-teman semuanya. See you next time. Goodbye. Sub indo by broth3rmax